assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to migotv ketemu lagi dengan Pak Dian nah di video kali ini kita bakal lanjutin lagi video battle antara Ori dan KW di tangan Pak sudah ada dua bebet ini Zez Excalibur ya yang dari season 2 first evolution nanti kita akan battle kan tapi sebelum battle kita akan review perbedaannya gimana oke mari kita lihat nah ini dia bahwa penampakan dari dekatnya yang di tangan kanan Pak ini adalah yang KW ya merek dari dapet BY kalau yang ini yang ori takarotomi tapi ini dapatnya harganya dapat barang bekas ya harganya cuma Rp40.000 kemarin beli nah kalau yang ini harganya kemarin beli kalau nggak salah cuma Rp30.000 jadi Rp30.000 dengan Rp40.000 ini juga sudah ada minusnya di bagian tengahnya ini sudah hilang corenya sudah hilang tapi kalau ininya mungkin juga bukan bawaan originalnya lagi ya karena kalau nggak salah kalau Zez Excalibur itu bukan pakai driver sword ya tapi pakai driver yang lain lupa drivernya apa nah ini kalau langsung kita bungka dulu ini untuk layarnya kita dapat seperti ini ada minusnya bolong di sini juga ada bekas battle damage nya juga tapi nggak apa-apa ya cukup untuk harga Rp40.000 ini lumayan lah buat ngelolaksi yang takarotomi drivernya kita dapat yang zero zero eh dis zero dis kemudian dengan drivernya SWORD driver kalau yang KW ini kita dapat seperti ini catnya padahal baru ini ya tapi catnya sudah bawaannya memang agak pudar kalau dibandingkan yang ini kalau yang ini catnya lebih tebal tebal dibanding yang ini yang ini agak semu sekarang kita bongkar yang didapat itu dapat eh apa ini disk Ford ya kemudian drivernya eh seliannya driver esel sekarang coba kita langsung ke petelnya oh iya sebelum ini kita coba kita timbang yang mana yang lebih berat apakah berat akan berpengaruh ke terhadap putarannya sini ada timbangan digital kita taruh dulu biarkan eh menurutkan dikit oke mari kita timbang yang pertama yang original kira-kira dapat berapa di eh 49 gram nah kalau yang kemarin kita pipis pingkan cuma 30-an ya kalau yang ini juga yang ini kawik 44 lebih berat 5 gram ya dibandingkan yang kawik apakah akan berpengaruh ke betel mari kita coba kan kita akan coba betelkan kita turunkan yang original dulu baru turunkan yang kawik peraturannya tetap 3 yang dapet 3 poin duluan dia yang menang oke spin 1 poin over 1 poin burst 2 poin 3 oke tindakan aja 3 2 1 go shoot go shoot wow double double over finish wow double over finish go shoot go shoot go shoot putaran yang original sudah agak lemah ya dibandingkan yang kawik oke masih bertarung dan status sama kita turunkan yang kawik lagi 3 2 1 go shoot go shoot go shoot kira-kira siapa kaya makan benang di tiga ini dan 2 kosong 2 2 1 2 1 buat yang ori yang paling penting kalian seneng dan uangnya cukup dengan kantong oke terimakasih yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya kalau kalian suka pencet like jangan lupa komen dan share dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati